Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Eka Motor Efesial Kali ini saya akan memberikan tutorial Cara mengganti Boss Conrote Vixen lama ya bro Untuk pengetesan Kerusakan Boss Conrote Vixennya kita tes dulu ya bro Kalau Boss Conrote Vixennya sudah rusak itu Ini ya bro Kita naik turun kan Kita naik turun ini Itu tandanya Boss Conrote Vixennya sudah rusak Kalau Kita goyangkan Ke kanan kiri Berarti yang rusak itu Boss Armnya ya bro Ini Boss Armnya masih bagus Cuma Boss Conrote Sudah rusak ya bro Ini kita goyangkan naik turun Sekarang kita langsung saja Kita rongkar dulu ya bro Kita lepas dulu Bautnya Kita lepas dulu Bautnya ya bro Sudah terlepas ya bro Sekarang kita lepas dulu Bosnya yang tengah ini Semua ya bro Sudah hancur ya bro Sudah Rosak ini bro Boss Conrote Yang di dalam ya bro Sudah Hancur kayak gini Kita lepas dulu Kita lepas dulu Yusilnya ya bro Cari pipa Atau apa yang pas ya bro Sudah terlepas semua ya bro Nanti kita Persihkan ya bro Kita haluskan lagi Terus kita kasih Stempad nanti Biar licin ya bro Pas masanya Tidak Susah Sekarang kita Pasang yang baru ya bro Ini Pakai yang asli ya bro Kodanya Ini Sekarang kita Pasang dulu ya bro Kita kasih stempad Dikit aja Yang dalam suka ya bro Biar licin ya bro sekarang kita masukkan ya Bro dos tengahnya kasang silnya juga saya Bro sekarang kita rakit ke armnya Oh ya untuk pemasangan jangan sampai kebalik ya Bro untuk yang pendek ini bagian depan ya Bro yang panjang ini bagian belakang terus untuk yang depan ini ke bagian armnya ya Bro ya as depan yang kedepan armnya terus yang belakang ini yang yang bawah ini untuk plat pelenggungnya itu ya Bro terus yang belakang ini bagian ke asekoknya ya Bro dah itu aja langsung kita rakit ya Bro kita pasang ke armnya sudah selesai terpasang Bu modenya kayak gini ya Bro yang tetap yang tepat ini ikut ke as ini ke as rangkanya ini ya Bro terus yang bawahnya ini ikut ke plat pelenggungnya ini yang ikut ke arm dan yang belakang sendiri ini ikut ke asekok ya Bro dan sekarang sudah tidak goyang lagi ya Bro sudah tidak naik turun lagi sudah kencang semua sudah cukup ya Bro video dari kami semoga video ini selalu bermanfaat bagi semuanya tetap dukung channel ekamotor official jangan lupa like comment subscribe dan share ya Bro terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol